Bursa Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD disebut akan diwarnai nama-nama populer jika Jenderal Agus Subianto diusulkan jadi Panglima TNI. Hal ini disampaikan oleh pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, Senin 30 Oktober 2023. Ada pun nama-nama populer yang dimaksud terbagi dalam Abituran Akademi Militer 1990-an dan 1989. Pada kelompok Abituran Akmil 1990-an, ada nama Sesmenko Polhukam Legend Teguh Pujoru Mekso hingga Pangkostrat Legend Maruli Simanjuntak. Sementara, di kelompok 1989, ada Danko Dikla TNI Legend Eko Margiono hingga Kepala Baiz TNI Legend Rudianto. Sebelumnya, DPR mengungkap bahwa telah menerima surat presiden soal pergantian Panglima TNI. Pergantian akan dilakukan lantaran Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki usia pensiun pada November mendatang. Lantas, DPR mengatakan pengganti Yudo yang diajukan oleh Presiden Jokowi yakni Agus Subianto. Nama calon pengganti Yudo nantinya akan diumumkan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Lantaran Pai, TNI Adalara, Gade Mata